Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Medina yang beriman Karena delapan penyebab ini Nabi khawatir umatnya sombong Apakah itu? Mari kita jelaskan Jika kalian tidak berdosa Maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya Yaitu Ujub Hadis Riwayat Bayhaki Imam Ghazali dalam kitab Sulwatul Arifin Menjelaskan tentang delapan penyebab seseorang memiliki sifat ujub Pertama Ujub karena badan sehat Orang sehat yang tidak menyadari Bahwa badannya akan ditumpuk dengan tanah dan dikubur Kedua Ujub karena kekuatan Orang kuat yang merasa bahwa fisiknya yang kuat Bisa mendaki gunung tertinggi dan menyeberangi samudera terluas Ketiga Ujub karena cerdas Orang cerdas yang tidak mau bermusyawarah karena menganggap orang lain bodoh Keempat Ujub karena nasab Orang bernasab mulia yang menyangka bahwa nasabnya akan menyelamatkannya Padahal kemuliaan bukan sebab nasab Tapi sebab ketaatan, ilmu, dan perilaku Kelima Ujub karena pengabdian Kepada pemimpin yang zolim Orang yang mengabdi kepada pemimpin yang zolim Tidak sadar Bahwa itu Adalah suatu kebodohan Keenam Ujub karena banyak anak Pembantu Dan pengikut Ia tidak sadar Bahwa yang ia sayangi dan ia banggakan Akan berpisah Saat kematiannya telah tiba Ketujuh Ujub karena harta benda Harta benda yang dimiliki Akan ditanya dari mana diperoleh Dan dibelanjakan untuk apa saja Kedelapan Ujub dengan pemikiran yang menyesatkan Di akhir zaman Banyak para pemikir Yang menyesatkan Ia merusak sendi-sendi Pemikiran ulama Tapi Ia merasa Bangga atas pemikirannya Sahabat Medina yang beriman Semoga Kita semua bisa terhindar Dari delapan Ujub ini Semoga Allah selalu menyertai kita Dan melindungi kita Allahu'alami Sawa